Dan Malaysia kembali memanas Kali ini sebuah iklan produk teknologi kebersihan di Malaysia menduai pekaman Karena dianggap menggunakan kata-kata yang melendahkan tenaga kerja Indonesia Ya masyarakat menuntut pasal kita lihat pun juga di sebuah iklan pun juga terlalu semangat Tidak enak juga untuk dibaca ya Karena memang itu sedilang untuk melendahkan para TKI kita yang akan bekerja di luar tersebut ya Memang harusnya ini ada kejangan segera dari pemerintah ya Semoga saja itu tetap segera diatasi oleh pemerintah Dan kita berikan sempit ya pemirsa kapal motor Taruna Makmur Dilaporkan hilang di perairan Tanjung Tantan, Kalimantan Timur Mbak Sarnas melanjutkan proses evakuasi pengangkatan Pemerintah sudah menjadi rahasia umum semerautnya kondisi lalu lintas di buku kota Tantan Sekarang kita beralih ke berita mini cetak di pagi hari ini pemirsa di Koran Tindo Ya sama ada apa headlines di pagi hari ini Ya soji bisa dilihat headlinesnya disini ada Tolas Proton jadi Mopnas kebijakan AI dinilai memalukan masyarakat Indonesia Lihat sini ada gambar Presiden Joko Widodo yang sedang berbicara di Malaysia untuk melihat mobil Proton Di tengah kontroversi iklan sebuah perusahaan Malaysia yang melejarkan TKI Presiden Joko Widodo menjalin berjasama dengan negeri Malaysia Indonesia berencana mengembangkan mobil nasional dengan menggandeng Proton Di lantian dari New Street Times, nota kesepahaman itu ditandatangani oleh CEO Proton dan juga CEO PT Adi Berkasa Di mana peneretanganan ini disaktikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Malaysia Pengamat otomotif Munawar menilai kerjasama dengan Proton ini membuat mobil nasional Indonesia adalah langkah penyok dan juga memalukan Alasannya Indonesia memiliki sumber daya jauh lebih baik dibandingkan Malaysia Dia mengatakan dari sisi teknologi mobil Indonesia jauh lebih maju dibandingkan dengan Malaysia Dan aku juga punya informasi lagi ini terkait film Nah ini ada film yang kiranya patut kita tonton pemirsa yaitu film 98 Film di balik 98 ya Ya di balik 98 Kisah kemanusiaan romantisme dan juga perjuangan yang dimainkan oleh Ada ini juga ya Ada Chelsea Islan juga Abis itu aduh emang dia ini ya menarik sekali ya Satu favorita itu Satu favorita kamu ya Tapi kamu gak sempat deketin ya Itu dia Kita akan mewawancarin mereka Oh gitu Semoga ya Terus juga di sebelah kirinya ada film-film Indonesia yang takut memang cukup mendapatkan respon yang positif dari masyarakat Indonesia Iya benar sekali Jadi dia informasi yang saya punya Oke Di halaman 23 ini pemerintah Ini mengenai seperti apa gaya berjalan anda Karena gak sadar kan dia datang-datang tolong-totongan di tim gitu ya Dan disini juga ada tips juga buat pemirsa yang suka ini ya Traveling ke luar negeri ini ada tips mengatasi jet lag Ini bagi para pebisnis atau gak traveler Ini melakukan perjalanan bisnis dengan pesawat terbang adalah hal yang umum ini yang menjadi ya Namun perjalanan ini kerap menimbulkan permasalahan jet lag atau kondisi fisik yang tidak fit Alias kelelahan yang amat sangat Ini bagaimana mengatasi berikutnya dari tipsnya nih Ini ada 1 sampai 8 Jadi buat pemirsa bisa membacanya Dan orang-orang menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah Baik pun juga kita berdua juga Jadi ya Dan bisa kita ke berita selanjutnya Akibat mengembudi secara ugal-ugalan di Jalur Besar Jakarta Semua bus kopal miti Pemirsa Direktorat Bea dan Cukai akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap maraknya importan yang tekan Dengan melakukan